Sekor babi hutan yang muncul di permukiman mengamuk dan masuk ke sebuah klinik di Pandeglang, Banten. Seorang warga yang hendak menangkap terluka di seruduk babi hutan. Kemunculan sekor babi hutan mengejutkan warga di sekitar jalan raya Labuan Pandeglang, Tegalwangi, Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten. Hewan buas itu terlihat agresif, beberapa kali menyerang, menyeruduk warga. Babi sempat menghilang ke semak-semak, namun tak lama muncul kembali dan menyerang warga. Tak disangka babi masuk ke dalam sebuah klinik pengobatan. Pekerja klinik dan pasien pun panik. Seorang warga menjadi korban di seruduk babi hutan hingga luka-luka. Udah gitu, saya ngeliat ke belakang, rupanya dia ngumpet tuh di semak-semak. Nah, udah gitu, saya ikut, akhirnya ikut ngejaga gitu ya, ikut apa. Ikut ngeliat. Cuma begitu udah nyeluduk dia, saya kan ngeliat dia tuh ngecengkang, jadi saya kaget. Udah gitu, dia mah muter, muter lah gitu, yang namanya si babi hutan tuh muter ke saya. Warga kemudian mengepung dan membunuh babi hutan tersebut karena khawatir membahayakan warga lain. Warga mengaku heran babi hutan bisa tiba-tiba muncul. Tidak ada warga yang memelihara babi, bahkan tidak ada hutan di sekitar pemukiman yang dapat menjadi tempat tinggal babi hutan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, N News, melaporkan.